Pahlawan tanpa tanda jasa menjadi istilah yang sering diberikan bagi para guru termasuk juga guru honorer. Sudah sepatutnya para guru honorer mendapatkan apresiasi yang layak sebagai bentuk balas jasa mereka. Nanang, seorang guru honorer di Sekolah Dasar Negeri 76 Desa Mendalo Darat, Kabupaten Muaro Jambi, telah lima tahun mengabdikan dirinya untuk mengajar putra-putri bangsa. Meski menerima gaji yang tidak sepenuhnya mencukupi kebutuhan, namun tidak melunturkan semangat Nanang untuk mengajar anak-anak. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dirinya harus mencari pekerjaan sampingan seperti berkebun agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Di momentum hari pahlawan yang selalu diperingati setiap tanggal 10 November, di balik keikhlasan mengajar, Nanang berharap pemerintah dapat mengangkat statusnya menjadi pegawai negeri sipil atau P3K. Harapan kami sebagai tenaga pendidik, mudah-mudahan untuk honorer bisa diangkat, bisa disejahterakan. Misalnya kan ada yang mengapi yang berpuluh tahun, ada yang lama. Mungkin harapan saya, supaya pemerintah bisa lebih peduli lagi dengan kami tenaga-tenaga honorer di seluruh Indonesia. Semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan, menjadi tema yang diusung pemerintah pada peringatan Hari Pahlawan tahun ini. Dengan pelaksanaan penerimaan rekrutmen P3K menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap para guru honorer. Diharapkan dengan pergijakan tersebut dapat memotivasi bagi guru honorer untuk tetap semangat mengajar anak bangsa. Mafia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.